Halo Sobat Kreatif, jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan anda, channel kreatif kita ini Nah pada kecepatan video kali ini teman-teman kita bakalan membuat sebuah ramuan yang sangat ampuh Bikin hp anda yang awal mulanya sangat-sangat kotor dan sangat jelek sekali menjadi seperti baru kembali teman-teman Langsung saja guys, seperti apakah tutorialnya? Mari kita lihat sama-sama di video ide kreatif yang satu ini teman-teman Langsung saja, let's go Oke teman-teman langsung saja ya, untuk bahan yang pertama yaitu adalah sebuah odol pasta gigi seperti ini Atau odol pepsoden seperti ini, kalian bisa gunakan merek atau brand yang lain ya teman-teman ya Bahan berikutnya yaitu adalah sebuah minyak telon teman-teman ya Atau minyak kayu putih, kalian bisa dapatkan di toko-toko terdekat sangat banyak sekali Kandungan dan manfaat dari minyak telon ini sangat mantap dan banyak sekali teman-teman Nah untuk peralatannya, disini kalian siapkan sebuah tutup botol pekan seperti ini sebagai wadah pengadukan dan juga pencet seperti ini sebagai pengaduknya teman-teman ya Oke langsung saja disini kita buka bagian odolnya Lalu kita langsung tuangkan odol pasta giginya ke dalam tutup botolnya seperti ini Tidak usah terlalu banyak teman-teman, sedikit saja karena ini sangat-sangat multifungsi banget ini nanti Nah jika sudah kita masukkan ke dalam tutup botolnya seperti ini Langsung saja bagian odolnya tadi kita campur menggunakan minyak kayu putih seperti ini Untuk campurannya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman ya Cukup sedikit saja seperti ini Oke dirasa sudah cukup kita tutup minyak kayu putih Langsung saja disini kita aduk menggunakan pencetnya tadi Oke teman-teman, nah jika sudah seperti ini Ramuan yang kita buat ini sudah jadi guys Mantap banget, sudah siap untuk di aplikasikan Nah jadi ramuan yang kita buat ini Ini nanti bisa digunakan berbagai macam segala kebutuhan Segala masalah di kehidupan kita ya teman-teman ya Sekarang waktunya langsung saja kita coba Pokoknya kalian wajib tonton video ini sampai akhir teman-teman Langsung saja kita coba Nah seperti di awal tadi atau di thumbnail tadi teman-teman Kalian bisa melihat ya Bagian dari kamera HP-nya ini Sudah terlihat kotor banget teman-teman Tidak hanya kamera Bagian dari HP-nya juga sangat kotor Banyak sekali coretan-coretan Ini dengan cairan yang kita buat ini Kita bisa membersihkannya dengan sangat mudah Dan gampang sekali teman-teman Nah untuk caranya gampang sekali guys Jadi kotoran ini itu sangat membandil ya teman-teman ya Diusap langsung pakai tisu seperti ini saja Tidak bakal hilang Nah sedangkan bagian kamera juga seperti itu Ini sangat kotor sekali Kalau saya buat rekam-rekam sangat menutupi area kameranya teman-teman Nah ini tidak bisa hilang ya Nah dengan cairan yang kita buat tadi Kita bisa dengan mudah menghilangkan noda-noda yang membandil ini teman-teman Nah untuk caranya gampang banget Kita tinggal ambil sedikit saja Kita tinggal oles-oleskan di bagian kameranya seperti ini Oke Lalu kita oleskan juga ke bagian noda-noda yang membandil seperti ini Nah cukup ya Cuma sedikit saja Jika sudah seperti ini Langsung saja kita gosok menggunakan sebuah tisu seperti ini Dan kalian nanti bisa melihat hasilnya Lihat Segali gosok noda-noda yang membuat hp saya menjadi jelek Menjadi hilang Dan hp saya pun langsung seperti baru kembali teman-teman Lihat Wow Ini benar-benar sangat ajaib dan mantap banget Lihat Jadi seperti itu ya teman-teman ya Dengan cairan yang kita buat ini Kita dengan mudah untuk menghilangkan noda-noda yang membandil di hp kita Tidak hanya di hp guys Kita juga bisa bersihkan di peralatan-peralatan dapur seperti ini Saya memiliki gunting yang cukup kotor ya Bekas coret-coretan Ini sangat sulit sekali dihilangkan teman-teman ya Nah Dengan cairan yang kita buat tadi Saya jamin ini sangat mudah untuk membersihkan segala macam kotoran teman-teman ya Ini ada bekas coretan Tidak tahu teman-teman ya Kita langsung saja coba bersihkan Ini kalau kita bersihkan menggunakan tisu saja Ini tidak bisa membersihkan coretannya Lihat Nah sulit banget ya Nah Dengan cairan yang kita buat tadi Kita tinggal ambil sedikit Langsung pakai jari Tidak apa-apa Lalu kita oles-oleskan ke bagian dari pisaunya yang kotor teman-teman Setelah seperti ini Kita tinggal mengusapnya menggunakan sebuah tisu seperti ini Zring Dan kalian bisa melihat sendiri Pisau yang awal mulanya kotor menjadi berkilau Seperti baru kembali teman-teman Lihat Ini benar-benar sangat-sangat ide yang sangat mantap Dan benar-benar sangat-sangat cemerlang Ada cuma bermodel odel dan juga minyak kayu putih Tadi teman-teman Oke mantap ya Pisau bersih dan dipastikan kuman-kumannya juga mati Karena ada campuran minyak kayu putihnya teman-teman Nah sekarang saya memiliki lagi yaitu adalah gunting ya Ini gunting kotor banget Ini sulit banget untuk kita bersihkan menggunakan tisu seperti ini Nah ini sulit banget ya Dengan menggunakan tisu saja tidak cukup untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bagian guntingnya itu sendiri Nah dengan cairan yang kita buat tadi kalian bisa melihat sendiri Kita ambil sedikit Lalu kita tinggal oleskan saja Seperti ini ya teman-teman ya Kita tinggal oleskan Lalu kita tinggal gosok menggunakan tisunya tadi Lihat Sur Sekali gosok si gunting pun langsung bersih seperti ini teman-teman Ini benar sangat-sangat mantap sekali Baliknya jangan lupa kita gosok juga Dan gunting pun langsung berkilau Seperti baru kembali Ini benar-benar sangat mantap sekali teman-teman Pokoknya kalian wajib coba pisau dan juga gunting saya Langsung berkilau seperti ini Oke guys Jadi seperti itu ya Langsung terlihat berkilau Hanya bermodalkan ramuan ajaib yang kita buat tadi Mantap kan Bisa buat bersihkan pisau Bisa buat bersihkan gunting Sedangkan HP pun Anda bisa menjadi bersih Seperti baru lagi teman-teman Ini jadi benar-benar sangat-sangat mantap banget Nah jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengeklik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya Serta tidak lupa mempunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru Terupdate yang lainnya dari channel ini Mantap kan Semoga bermanfaat Saya tunggu di ide kreatif di konten yang lainnya teman-teman Terima kasih telah menonton!